Hari ini ceritanya kita mau bahas tentang cita-cita gua 2 tahun yang lalu lah ya Nah ceritanya 2 tahun-tahun yang lalu itu kan tadinya memang konsepin toko itu mau offline itu ada aquascape Nah cuma karena dia keteringkatan kerja dan kesibukan dia nggak kepegang jadinya toko launching tanpa aquascape Ah yang bener lu? Nah akhirnya aquascape yang udah kita beli, aquascape yang udah kita siapin itu kita taro di gudang Hai Sobat Amis sebelum ditonton video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys biar sobat-sobat Amis nggak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan Subscribe itu nggak bayar kok alias gratis guys Terima kasih dan selamat menyaksikan Oke guys kali ini gua yang megang kamera karena asisten gua emang Enggak lah lu sekarang gantian yang jadi asisten gua Jadi dik kita ada apa aja nih untuk pertama-tamanya Nah ini batu apa nih dik? Supaya sobat-sobat Amis bisa tahu ini apa nih Ini jenis turlistun Turlistun guys Turli Ini lokal ya Dia lokal Oh emang ada importnya juga dik? Enggak emang untuk jenis turli ini emang dia dari asli Indonesia Oh asli Indonesia Oke oke karena kita temanya tema asli Indonesia ya Nah ini apa nih? Nah ini Ini ada kita perlu lem juga kan untuk Lem korea Untuk lem perekat batu ini nanti saat disusun kan biar nggak berantakan kita lem Pake busa rokok bisa juga pake yang lain Pake tisu atau pake pasir Oke jadi untuk biar lebih keras aja ya Biar lebih keras dia ya Oke siap Nah ini apa nih dik? Ini jenis tanaman-tanaman yang kita pake Tanamannya ada apa aja nih? Ada berapa jenis dik? Ini ada kurang lebih 10 ya kemarin ya Kurang lebih 10 jenis ada jenis Nah yang ini jenis apa nih? Ini Pinatifida Pinal? Pinatifida Pinatifida Ini jenis Rotala HRA Oke Itu buat tanaman background Nah tanaman background Ini orange juice ya Orang juice Rotala orange juice Orang juice Bisa diminum dong? Ya serah Wasa coy Wasa Astagfirullah Ini Glosso Ini biasa buat ini mat Buat apa? Buat karpet di depan Oh karpet? Oke 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 Ini jenis hidrokotil ya Hidrokotil Tirpatita Iya kan? Ini hidrokotil Oke siap Ini Baby Tears Namanya Baby Tears Baby Tears Baby Tears Dia bisa buat karpet Bisa buat detailing Dan lain-lain juga Ini jenis moss-mossan nih Lumut Ini moss Ya ini moss Ini moss-mini Atau visident jenisnya Nah Ini hair grass Hair grass Hair grass Hair grass mini Nanti Bakal gua kasih lihat ke kalian lagi Jadi Karena kan ini masih dibungkus ya guys Nanti tunggu udah dibuka masing-masing Gua bakal detailin lagi Oke Siap Nah ini apa? Ini jenis mini Christmas ya Ini jenis mini Christmas ya Mini Christmas Oke Mini Christmas Semua hampir sama sama ya Dik ya Kalo dilihat dari ini sama Cuma ntar pas di dalam tank udah kena air dia kan baru datang tentunya keluar bentuknya Nanti kita bakal lihat di dalam tank Ini jenis ricia 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 Eh nama temen gua cuman G***** G***** Ini nama temen lu Ini Cryptocoryne Green Gecko Hmm Cryptocoryne Green Gecko Ini gelosow juga sama yang tadi Gelosow Oke Pertanaman semuanya guys Terus ada apa lagi nih? Alat-alat nanti Oh ini alat bedak Ini kita buat Buat planting Kayak pinset Substrate gini ini nanti buat Ngejepit taneman Ya Masukin ke substrate kan Kita colok biar gak Biar super simple kerjaan kita aja lah Oke Terus ini buat Ngerapiin soil Buat ngerapiin substrate Buat nyisir rambut luar bisa? Bisa apalagi buat mukanya ngerapiin luar bisa Oke Ini nanti buat Ini sih sebenernya sih Dipergunakan Gunting? Ya buat trimming ya Buat ngerapihin lah Cuman kita butuhkan juga Ini bentuknya unik nih Mas Itu bukan itu ya Kayak buat martabak Buat martabak Ini namanya apa Dik? Ini namanya apa? Ini aldi nih Scraper Dari tim kita juga Ini scraper Buat 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 narik Substrate biar gak Buat ngerapiin juga lah Fungsinya sama Ini ada jenis Jenis clothing ada dua ya Ada jenis ombak Wave Sama biasa Ini biasa kalau wave ini Buat tanaman-tanaman bawah nih Tanaman karpet Oke Nanti gue bakal kasih ke kalian Secara Pemakaian seperti apa ya guys Terus itu dibelakang apa itu Dik? Ini soil Nah soil itu apa ya? Soil itu substrat buat media tanam Substrat? Buat media tanam sih Jadi ini paling dasar? Engga paling dasar nanti kita pakai Rumah bakteri dulu Oh rumah bakteri Rumah bakteri kayak bisa kita pakai Pakai apa batu Jenis batu-batu Oke Rumah bakteri gitu lah Oke Nah ini pupuk Ini pupuk Ini pupuk dasar Ini kita Ya kita tutup aja ya Ini pupuk dasar Kanan kita gagak di Ini Oke kita tutup Ini 5 liter 5 liter Ini 9 liter 9 liter Mungkin nanti ada penambahan lain Kayak pupuk dasar apa Pupuk dasar yang di belakang sini coba Nah itu apa Dik? Ini pergunaannya untuk di dasar juga Di dasar? Iya ini untuk multivitamin C tumbuhan Misalnya Bisa juga saat awal setup bisa pakai ini juga Bisa juga nanti saat kita maintenance Kita tambahin pupuk Kita tancap aja pakai pinset ini Oke Kita jepit Kita tancapin ke dalam Buat penambahan nutrisi Untuk pupuk sendiri kan ada 3 jenis Ada pupuk dasar Ada pupuk tancap Sama pupuk cair Yang kita hasil kot Oke Jadi untuk Pertamanya itu apa Dik? Ini apa Dik? Ini apa Dik? Ini apa Dik? Bentar Oh jadi pertama kita pakai alas dulu guys Tuh Kalian bisa lihat Oke Lalu itu Crystal Dew Tentu Tiap Tinggi Ya Dan Tentu Setelah Tentu Tentu Seperti Tentu 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 Ini kedua Ini apa namanya? Ini soil Pirit pasir malam Dia media tanam Jadi pertama itu Kupuk dulu ya Kupuk, soil Kono bakteri Tuh, baru setengah jadi guys Nih, kalian bisa lihat Ini udah proses 70% guys Baru 70% Lagi lagi tepuk Langsung taro Jadi dia harus Ditanam ya Di bawah Oke Ini tanemannya Baru mulai ditanam Ini udah 80% guys 20% Nah, 20% nya kita planting Habis itu kita isi air Oke Nah, tadi yang keliatannya berlubang itu Nah, diisiin moss guys Tuh, kalian bisa lihat Diisi moss Jadi keliatan natural Nah, itu kan bolong Nah, diisiin oleh moss Nah, diisiin lem Diisi banyak kan gak apa-apa ya, Di? Gak apa-apa Nah, baru di Nah, baru di Tuh, kalian bisa lihat Mossnya di Taruh Jadi, keliatan lubang Jadi, gak keliatan lubangnya guys Rating tanaman Iya, ini Ini apa? Rotala Rotindifolia Jenisnya Harak Jenisnya harak Tuh, jadi belakang itu Backgroundnya full tanaman Terima kasih telah menonton Oke Ini udah kelar semua Kalian bisa lihat Kita pengerjaan berapa jam tadi, Di? Kayaknya kurang lebih 5-6 jam ya Kurang Gak sampe Gak sampe ya Empat ya Empat jaman ya Nah, kalian bisa lihat tuh Detail abis guys Dan bisa lihat Oke Geren, emat Keren Geren, emat Keren Wuih Ini kok hasil Dari mana? Kerja dong Di sini sini pak Negus Negar di baju pak Kan kalau lo di sini Yang nirim gue Oke Ini jadi Yang ya Biarin gue lagi Menikmati hasil Oke Ya beginilah kok Bang Aldi Mantap, mantap Jadi ini yang namanya Brazilian Ini Brazilian style Jadi Brazilian style itu Kalau iwa bumi itu kan Sangat klasik ya Jadi gak ada Gak ada tanaman stemnya Gak ada warnanya Hanya dia Karpet Kalau iwa bumi itu jadi batu Dikelilingin karpet Sekelilingin karpet Full karpet Kayak gini nih Ini jenis-jenis tanaman karpet Nanti dia nampak Tapi kalau Brazilian style Dia lebih Diorama yang lebih bagus Jadi nanti itu tanaman-tanaman yang di belakang itu Dia akan tumbuh tuh Akan tumbuh Akan naik Tunggu mulai kertas Nanti bisa kita Trimming sesuai bentuk Ngikutin bentuk hardscape Atau Ini dia kita Kita pantusin Kita cocokin Kita cari Top view-nya kayak gimana Terus Kalau bui-bui ini apa ya Ini Bui-bui bisa dari Keluaran CO2 Atau bisa dari tadi Kan Tanaman ini kan Saat pengisian air Kan dia akan Nafas di dalam air Perling bahasanya Dia perling Keluarin bui-bui kayak gini Dia bakalan Atau bisa dari CO2 ini Gue butan Kalau masalah begini Tapi nantinya Kita Tinggal ngetrim Ngerapi dia tumbuh nih Ini Ini yang gue tau Ini diffuser ini Buat CO2 di Aquariumnya ya Iya Iya kan Ini namanya masih Aquarium kan Gue gak salah sebut kan Aquascape Oh Aquascape sekarang namanya Ini kan Aquarium Ini kan Aquarium Ini kan Aquarium Ini Kayak tanaman gitu Lagi perling Lagi nafas Oh iya loh Ada buihnya tuh Di ujung Ujung tanaman Di ujung tanaman Di pucuk Orangis Di jenis rotala Orangisnya juga lagi nafas Itu dia tuh Di sini Lebih kelihatan Dia lagi ngebuang Oksigen ya Banyak orang kanya Nanti ikannya Gimana kok gak ada Oksigen ya Ikan bakal Konsumsi oksigen Dari tanaman Jadi ada satu Kesatu paduan Di sini Cepet ya Ini cepet lu Padahal bahagia diputar Belum sampai sejam ya Katanya ya Soalnya tadi kan lu Telepon tuh Saya udah mau kelar gitu kan Makanya gue Buru-buru balik nih Ini belum sampai sejam Udah bening ayahnya Iya Iya kan Karena Emang tadi kita Ada buang air dua kali ya Iya Di setengah Untuk pembahasai yang sekerat Kita Apa Pakai tanaman Uras lagi Baru isi air Baru kita filtrasi Ini kan kalau yang gue tau Ini kayak lampu tanning nih Sebenernya Ya ini jenis lampu tanning kok Cuman kan kalau lampu tanning Untuk arwahan itu kan Bukti semua Putih atau biru semua Kalau ini kita Kita mix Emang dia ada ukuran warna Jadi ini WRGB Biar full bening gitu Kelihatan bias di airnya full bening Betul ya Ada hitungan ini juga ya bang ya Untuk Jadi merah Dia dilutuskan untuk tanaman Oh merah Kenapa kalau lampu akuasir itu dikasih warna merah Kalau Ijo itu sebenarnya tanaman Ya tidak terlalu membutuhkan lah Buat lebih dominat Mau paduin warna doang Iya Nanti Next Next kita mau bikin apa nih Rencananya nih Rencananya mau bikin Display Buat-buat Aquarium sebesar ini Sama yang lebih kecil lagi ya Lebih kecil atau Dengan 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 jenis konsep yang berbeda Berbeda-beda Oh es minta Tema Nanti akan saya buat Oh es minta Nah per satu tema pasti nanti Bakalan diri bikin Biar Ngejelasin juga gampang ya Iya Jadi biar kenalkan sama Apa Penghobi ikan Penghobi ikan Esok setahunnya gitu Pak Nah untuk ikannya itu sendiri Cocoknya ikan apa nih disini Enaknya apa ya Untuk ikan Lebih direkomendasikan ikan-ikan yang Kayak Tetra Kayak tetra Jenis-jenis tetra Terus rasbora Terus Untuk kombersinya bisa pakai otto Jenis-jenis ikan otto gitu Otto Terus Udang Udang bisa Keong 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 tanduk atau keong Turbo ya Keong turbo Untuk membersihkan sama keong lain Karena si keong asasin ya Keong asasin itu Dia membasmi keong-keong sama Jadi dia makan keong juga Makan keongnya juga Keong makan keong Keong makan keong Kayak kodoknya mamat Kayak kodok lo mat Kayak kodok lo mat Pacman makan kodok juga Oke Oke Jadi ini Kira-kira kapan mau diisi ikan Untuk pengisian ikan Gimana Pak Kali Kalau menurut saya Kelangkat ya Di umur 10 hari lah 10 hari 10 hari ke depan ya Kenapa? Karena Biar ikannya juga Enggak kesiksa di dalam sini Karena kan ini Satu air baru Jadi Kalau bahasa kita itu Belum mature Airnya belum mature Terus juga Kerasin juga ketanemannya Kan ikan pasti ada fesisnya kan Iya Saat ikan berfesis takutnya Si tank belum stabil Belum mature Nanti dia ada amunium Oh Bakal ada alga-alga yang Pasti nanti juga Bakal ada alga Cuman takutnya Ditambah ikan Malah alganya Malah menunggu Karena ada fesisnya kan Terus ini nanti akan tertutup semua Jadi karena film Oh gitu Ini full ini nanti Ngerambat Naik ke sana nggak? Hanya terlihat ini jalanannya Jadi nanti Ini cuma Kita kenapa nggak ada Oh Kenapa mentok disini Karena fullnya disini Fullnya disini Ini buat jalanan nih Buat view Buat top view-nya ini nanti Keren lah Keren Norak gitu gue Iya norak lah Yang lu norak Berarti estimasi rata-rata Estimasi 2 minggu Itu 2 minggu di awal Oh 2 minggu di awal Nanti kita ada Video kita nge-trim Itu Karena namanya Kita akan update terus Ini adalah Fish and Furious Aquascape Pertama kalinya Iya kan? Bener Oke Jadi next Kita akan update Mengenai perawatan Nah kita ketemu lagi di Mungkin 2 minggu lagi ya? Iya Nanti saat tadi sama Dika Mau nge-trim ya kan? Iya Oke temen-temen Hari ini sampai sini aja Ceritanya udah jadi semua nih Ini hasil maha karya Dika dan Aldi Dan dibuatkan khusus buat di ruangan kerja gue Ruangan nongkrong gue Iya kan? Ini hasilnya Gue selalu bilang Kita bukan yang paling tau Tapi kita akan bagikan tips Kita akan bagikan apa yang kita tau Sampai disini dulu Perjumpaan kita Udah panjang Udah Udah capek Gue capek baru nyampe Oke Oh iya jangan lupa di like ya temen-temen Di like Di subscribe Di like Ya Di like lagi Yang kita pokoknya menunjukkan 10.000 subscriber guys Oke Jangan lupa 10.000 subscriber kita bagi-bagi giveaway Iya Oke Oke Saya Marcel Saya Kata Halo Dika Saya Dika Dan kameraman Belum disebut Belum Dan kameramin saya Saya Rahmat Oke Dan lighting saya Hahaha Oke Lighting saya Polan Oke Sampai jumpa di next video Salam Amis róf B2 B4 B2 B2 B4 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 B4